Oh, kapalnya rapi itu. Kita kagetin dia. Mana si rapata-rama gigi? Ada di sana. Lai berenang atau lai ngapain? Itu udah ngokling. Keno, bentar hitam loh. Saya kapalnya di sana tuh, Pak. Jauh. Jauh, kapal lo kok. Bisa main gak? Bisa main gak? Selamat sore, Boskyu. Pasti udah pada standby kan ya di depan TV. Hari ini, kita masih ngikutin liburan bareng Papa Baim. Dan pastinya keluarga Boskyu di Labuan Bajo. Mau tau kan ya gimana sih keseruan lainnya? Jangan kemana-mana ya. Pantengin terus keluarga Boskyu. Oke. Keluarga Boskyu. Oke. Gagang Sina tuh. Gak sengaja ya kita ketemu ya. Jadi kalau cari mutiara, itu enggak ya beli ya. beli dari ini ya berarti sehari-hari itu jualan atau mencari mutiaranya jualan jualan nih jadi keseharian itu kalau kerja disini punya keluarga punya keluarga ada juga namanya siapa Andar eh as kalau itu Randy udah punya istri juga belum ya Azhar punya anak berapa dia yang pertama udah teman-teman tinggal kenapa sakit sakit-sakit apa di dalam perunya itu enggak ada isinya enggak tahu juga pula ternyata juga jadi di umur apa lima tahun kenapa jadi maksudnya perunya itu enggak ada isinya ataupun ini isi apa isi dari dalam perunya enggak ada apakah enggak tahu juga kenapa kenapa enggak tahu juga sampai saya dibawa di di lubang baju flores sampai di sana bilang dokternya saya kita enggak bisa juga nih bisa kau punya anak dia bilang lebih baik bahwa soalnya kalau punya anak di dalam perunya enggak ada isinya enggak gitu enggak ada isinya karena racun atau bagaimana enggak tahu juga kejadian ini kapan sudah lama ya udah lama terus makinnya kita bawa sampai dia bilang sama saya apa-apa saya lebih baik saya meninggal di rumah dia bilang gitu udah udah bilang begitu 5 tahun udah bilang gitu terus pas dia bilang gitu berapa hari setelah itu dua hari dua hari kembali kekerjaan kekerjaannya jadi apa tadi saya kan nemuin tuh lagi kaget nemuin lagi sama Rafi ya tadi ya katanya emang nongkrongnya di situ ya nongkrongnya di mana di pantai di pantai terus disitu itu emang jualan jadi misalkan ada kapal-kapal begini langsung ini aja ya ngapain tuh jualan jualan enggak nyari kan enggak juga enggak juga enggak juga ya jadi kesehariannya memang jualan emut bisa lihat mutiara-nya ini mutiara asli asli mutiara itu sebenarnya adanya di mana sih keong kerang ini kerang kerang mana oh ini sekali menemuin kalau misalkan dalam satu si satu gindian ada berapa mutiara kadang lima enak yang besar itu sepuluh bisa oh gitu dan kebanyakan ini ada di mana di situ kan di Wengepa Wengepa bagian flores banyak gitu ya saya tuh sebenarnya suka apa suka mikir jauh sih kalau lagi pandemik begini orang-orang ngapain dan sekarang kebetulan saya lagi di Nusa Tenggara Timur ya Iya Iya dan saya kebetulan aja ketemu makanya saya apalagi pandemi begini susah ya Iya susah banget ya Rendy udah berapa lama jual perang berapa tahun 5 tahun ya Oh kalau kamu 7-8 tahun itu Pak ah 7-8 tahun soalnya dari kecil memang saya jualan mutiara juga nggak pernah kerja kerja-kerjaan lain nggak pernah mencoba nggak pernah ya nggak pernah coba cuma saya jualan begini sih tapi ini ada ada orang yang jual ya berarti kamu tangan ke ngomong kamu bilang saya punya cara jual itu gimana datang-datengin orang itu kalau pergi di kapal itu aja saya bilang jajik saja di kapal katong saya bilang begini beli beli kalau mereka tidak mau pindah lagi ke kapal lain dari tadi pagi sampai sore tadi berbeda hanya cuma tidak tanya Bapak sebenarnya kalau kemarin ada yang beli belum belum perbedaan pandemi sekarang sama dulu sebelum pandemi bedanya dimana lebih susah nyari uangnya atau sama aja ini tadi satunya berapa tuh sekarang ya kalau salah ya mau yang mana yang 202 ini berapa ini agak gede ini kalau itu kan itu 4 kalung dia dari ini 4 kalung jadi agak mahal itu ya siap-siap mutiara kan nggak ngerti gue gini-gini saya nggak ngerti gini-gini paulah yang ngerti gue gini-gini boskyu kira-kira pilihan papa baim jatuh ke cangkang mutiara yang mana ya kita lihat yuk saya beli ya maaf lo saya nunggu lama ya tadi saya mau ini nah buat kamu aja itu kasih banyak wanya ya saya beli segini aja udah nggak papa kamu sehat-sehat ya maaf nunggu lama ya lagi ya nah salam buat keluarga Randy juga keluarganya ada di sini orang tua salam ya salam orang dari saya terima kasih ya terima kasih banyak sama-sama kamu punya handphone nggak ada Randy juga nggak ada yuk yuk sama-sama pak baik-baik salam buat keluarga ya iya walaikumsalam makan apalagi makan malam oke ayo makan lagi belum lapar belum makan lagi ya keren nggak iya makannya apa? squid ha? squid ada supnya kalau bisa dulu boleh astagfirullahaladzim oke bos yuk kita sekarang mau lihat masakannya lagi ya tadi ya dimana-mana kita harus tahu ya apa yang dilakuin orang supaya belajar lah kita enggak 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 terus ya enggak terus apa ya namanya ya lupa diri lah harus tahu ya begitu ya orang susahnya pekerjaan itu susah sekarang boskyu jadi kita harus bener-beneran kok bisa bantu-bantunya oke saatnya papa baim dan keluarga makan malam dulu ya boskyu kita sekarang ke pulau komodo kita harus semangat nih enggak semangat banget kenapa nih lemes gini kok karena tahu aja gak sih ingin istirahat kok liburan tuh kita bisa lompat situ kita bisa lompat situ ya tar aja pakai sene lu pilih kyado itu mau nantangin ada dua foto itu kamu foto atau kunci hari ini papa ngepun boskyu kira-kira gimana ya keseruan papa baim dan keluarga di pulau komodo Ikutin terus yuk. Mau kacamata, mau. Pasar dia. Tadi susah banget tadi dipakein. Atik, atik, atik. Atik, atik, atik. Atik, atik, atik. Atik, atik, atik. Atik, 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 atik. Atik, atik, atik. Atik, atik, atik. Jalan-jalan di sekitar pulau dulu ya. Kira-kira gimana ya, Papa Baim sama Mama Paula ketemu komodonya? Berapa lama yang medium, berapa lama yang ini? Nah, kalau medium ini bang, 2,5 km. Yang soalnya 2 km. Kalau untung waktu bang, flexibil. Jadi tergantung kecepatan jalan kita, sama seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan selama trekking. Jadi kurang lebih bisa 1 jam, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang dari 1 jam. Komodonya dimana? Nah, karena ini kita berada di alam liar, jadi segala sesuatu tidak bisa dipastikan. Di sekitaran Camp Ranger, karena mereka terpancing sama aroma makanan, makanya mereka mendekat. Terpancing dengan apa, Mas? Aroma makanan. Belum kita berangkat, ini yang paling penting. Jadi ada beberapa peraturan yang perlu kita dipersama, ini demi keselamatan. Yang pertama harus dalam grup. Jadi saya harap tidak ada yang berpencar dari grup. Kemudian, jangan mengambil apapun yang ada di dalam kawasan. Kemudian, yang paling penting juga kita harus jaga jarak dengan komodo. Tuh. Tuh. Suara kita diperkecilkan ke jantung. Itu saja. Pak selamat tuh, jangan kabur-kaburan pak. Gak gigit komodo lho pak. Hari ini gak kabur-kaburan ya. Emang serem kan di sini ya? Serem kan? Serem ya. Atau pulang aja yuk!